Kepolisian Resort Banyumas akhirnya menghentikan penyidikan kasus kecelakaan dengan tersangka Ninik Restiowati. Penghentian kasus dilakukan setelah adanya kesepakatan keluarga Ninik Restiowati dengan supir truk dan perwakilan manajer. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Januari 2013, kedua belakian telah ada kesepakatan menyamkati bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut di kemudian hari ini. Atas dasar kesepakatan bersama tersebut dan atas dasar kemanusiaan dan hadiah di masyarakat, maka Polres Banyumas memutuskan tidak akan melakukan berkastin. Terima kasih. Anggapan, Ibu, terhadap penghentian kasus yang dilakukan oleh Polres Banyumas atas kasus Ibu, seperti apa, Ibu? Ya, pertama kali saya mengucapkan syukur, Alhamdulillah, karena apa yang saya doakan, saya penghormatan kepada Allah sudah dikabulkan dan mungkin ini juga doa dari semua masyarakat yang mendukung saya. Ibu, setelah dihentikan kasusnya, apakah dari pihak keluarga masih memikirkan untuk melakukan permintaan mungkin atau tuntutan kepada pihak kepolisian atau mungkin pihak trek yang telah menyinggol Ibu misalnya, Ibu? Oh, tidak. Saya kira dengan disi tutup atau diselesaikan masalah ini, saya sudah cukup bersyukur karena tidak jadikan tersangka lagi. Ibu, pihak kepolisian menyatakan bahwa penghentian ini salah satunya adalah karena tadi pertemuan antara Ibu dengan pihak sopir trek siang tadi, sudah ada kesepakatan untuk menghentikan perkara ini kepada pihak kepolisian. Tadi pembicaraannya seperti apa, Ibu, tadi siang, Ibu, setelah bertemu dengan sopir trek untuk pertama kalinya? Ya, pertama kali sopir trek dan pihak manajemen mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin, karena selama ini tidak memberikan atensi kepada saya dan juga memberikan beberapa bantuan lah pada kami. Pembicaraan tentang kesepakatannya itu seperti apa? Kesepakatan. Kesepakatan antara untuk tidak melanjutkan itu tadi pembicaranya seperti apa? Sudah, kami sudah sama-sama ibaratnya, sudah ibaratnya sepakat lah, tidak meneruskan. Karena sudah sesuai dengan kesepakatan kita, tidak mempermasalahkan lagi karena dari kepolisian pun sudah mencabut saya sebagai tersangka. Terima kasih, Bunini. Itu tadi wawancara saya dengan Buni Istiawati dan sekali lagi keluarga menyatakan lega atas penghentian perkara ini dan tidak akan meneruskan perkara ini secara pribadi atau menutup balik kepada pihak-pihak yang terkait dengan keluarga Istiawati. Kembali ke studio.